Aparat saat narkoba Polres Jimahi menggerebek sebuah kamar kontrakan yang dijadikan tempat produksi narkoba jenis tembakau sintetis atau gorilla beromset ratusan juta rupiah. Dalam penggerebekan ini polisi menangkap seorang pelaku yang memproduksi sekaligus memasarkan narkoba jenis ini di media sosial. R.Y. tidak berkutik saat petugas satuan narkoba Polres Jimahi menggerebek kamar kosnya di lantai 3 di kawasan Babakan Jeruk, Kota Bandung. Sejumlah barang bukti berupa 5 kg narkoba jenis tembakau sintetis ataupun gorilla dan puluhan bungkus gorilla siap edar, 15 botol bahan cairan kimia, alat serta timbangan ikut diamankan. Penggerebekan dilakukan berdasarkan pengembangan aparat setelah sebelumnya mengungkap kasus serupa. Kepada petugas, R.Y. mengaku sejak dua tahun terakhir sengaja menyewak kamar untuk memproduksi narkoba. R.Y. yang hanya tamatan SMA mengaku belajar meracik narkoba dari internet dan mengemasnya dalam paket kecil untuk dipasarkan di media sosial. Dalam setahun, R.Y. sanggup merauk omset mencapai setengah miliar rupiah. Setelah pada saat ditangkap, yang bersangkutan mengakui membuat tembakau sintetis ini kurang lebih sudah dua tahun lamanya. Mulai dari tahun 2018 sampai dengan sekarang. Dan yang bersangkutan selalu berpindah-pindah tempat. Atas perbuatannya, pelaku terancam pasal berlapis, termasuk Undang-Undang Narkotika dengan hukuman 15 tahun penjara. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yuwono, INews, Melaporkan.